Pemirsa sebanyak 35 lapak pedagang di pusat pasar Sidikalang Kabupaten Dairi, Sumatera Utara terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun sejumlah barang dagangan para pedagang tak sempat terselamatkan. Petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab terjadinya kebakaran. Sedikitnya 35 lapak pedagang yang terbakar ini berada di blok di pasar Sidikalang Kabupaten Dairi. Pasal terbakar hingga Jumat siang, barang-barang milik pedagang yang terbakar masih berserakan di lokasi kebakaran. Untuk penyelidikan, petugas kepolisian dari Polis Dairi sudah memasang garis polisi di lokasi. Peristiwa kebakaran ini terjadi pada Kamis pagi dini hari. Warta melihat api sudah mulai membesar pada pukul 1.30 waktu Indonesia bagian barat. Tiga unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Api baru padam sekitar pukul 3.35 waktu Indonesia bagian barat. Lapak pedagang yang terbakar di antaranya penjual sembako, sayur mayur, aksesoris, penjual kopi, rempah-rempah, barang pecah belah, dan warung nasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun sejumlah barang-barang pedagang tak sempat terselamatkan. Lumpit Mangaribuan, Direktur Umum PD Pasar Sidikalang, masih mengkoordinasikan target lapak pedagang berjualan ke depannya. Untuk sementara, lapak pedagang akan dipindahkan sampai lokasi kebakaran bisa digunakan kembali. Solusi yang kita kasih, kalau pun mereka mau, sebagian kita tempatkan di sementara waktu sebelum ada perbaikan, di blok D3D4, bagi yang mau. Solusi terakhir nanti kita penempatannya sementara di TBS, kita buat di pelantaran puluh pergi, di jalan sekolah. Itu penauta kesimpakatan tadi sama pihak pedagangnya. Tapi ada juga satu orang yang pedagangkan para pelotong habis, mereka menyatakan opon ke sementara waktu. Jadi kita dari PD Pasar tetap tangkap, ini kalau bisa pun nanti sesuai jalan hukum sudah bisa dibersihkan. PD Pasar siap membersihkan sampai satu hari ini puluh. Tetapi kita masih menunggu konfirmasi dari pendagang hukum, seperti apa kira-kira berkas-berkas atau data-data mau diambil dari sini belum ada konfirmasi sama kita. Dari Kabupaten Diri Sumatera Utara, Rudy mengabarkan.